Pendekar Lembah Naga, Jilip 26 Saat mereka mulai mendaki puncak Chin Ling San, hati Sin Leong dilanda kegembiraan dan juga keharuan. Kakeknya tidak banyak bercerita tentang Chin Ling San, maka dia pun tidak tahu apakah ayah kandungnya berada di tempat itu, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, dan ketika dia tiba di daerah pegunungan ini, merasa betapa tempat ini adalah tempat tayah kandungnya, dia merasa gembira dan terharu. Maka dalam kegembiraannya itu dia berjalan sambil menoleh ke kanan-kiri, memperhatikan setiap keadaan di sekeliling pegunungan itu. Dari lereng telah nampak bangunan di puncak Chin Ling San, yaitu bangunan yang menjadi tempat atau pusat dari Chin Ling Pai. Akan tetapi pagi hari itu sunyi saja di daerah puncak. Memang kini Chin Ling Pai tidaklah seramai dahulu. Apalagi semenjak istrinya meninggal, Chia Keng Hang lalu menyuruh semua anggota Chin Ling Pai supaya meninggalkan puncak dan para murid atau anggota Chin Ling Pai lalu tersebar di mana-mana, banyak yang masih tinggal di kaki pegunungan Chin Ling Pai dan hidup sebagai petani-petani. Chia Keng Hang tadinya hanya tinggal berdua saja bersama cucunya, yaitu Li Chiausi, dilayani oleh dua orang pelayan wanita. Kakek ini serta cucunya sendiri turun tangan di kebon menanam sayur mayur. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja para murid kadang-kadang naik ke puncak mengunjungi ketua mereka. Ketika Chia Keng Hang dan Chin Ling mendaki puncak, di puncak sudah menanti empat orang. Dari jauh Chin Ling melihat bahwa mereka itu adalah dua orang pria dan dua orang wanita yang menunggu kedatangannya kakek itu dengan wajah gembira, dan dia melihat betapa kakek itu mengeluarkan seruan tertahan kemudian dengan cepatnya tubuh kakek itu melesat ke atas puncak. Chin Ling juga berlari mengikutinya dan dia melihat betapa kakek itu kini berhadapan dengan mereka berempat, memandang dengan metel, terbelalak kepada seorang di antara mereka, seorang laki-laki tampan yang berdiri dengan kepala agak tunduk. Kau. Kau dan tiba-tiba Chia Keng Hang terhuyung dan jatuh terguling. Pria tampan gagah berusia 30 tahun lebih itu bukan lain adalah Chia Bun Ho dan wanita cantik jelita di sampingnya yang usianya 1-2 tahun lebih muda itu adalah istrinya, Yak Pin Hong. Adapun pria dan wanita lain yang berada di situ adalah Hep Kun Leong dan Chia Gio Keng. Dalam cerita Dewi Maut telah diceritakan betapa Chia Bun Ho, putra bungsu dari ketua Chin Ling Pai itu, pergi meninggalkan ayah bundanya pada saat Chia Gio Keng Hang menentang putranya yang hendak menikah dengan Yak Pin Hong, karena putra bungsunya itu telah ditunangkan dengan orang lain. Ayah dan anak ini bersikeras mempertahankan kehendak mereka sendiri sehingga akhirnya Bun Ho pergi bersama In Hong dan menjadi suami istri tanpa perkenan orang tua. Kepergian Bun Ho inilah yang menghancurkan hati Chia Keng Hang dan istrinya, sampai istrinya meninggal dunia karena sejak kepergian pemuda itu, tidak pernah ada berita lagi. Ketika Chia Gio Keng, putri ketua Chin Ling Pai itu, mendengar bahwa putrinya Li Chiausi yang ikut dengan kakeknya di Chin Ling San untuk belajar silat dan menemani kakeknya, pergi meninggalkan Chin Ling San untuk pergi mencari pamannya, hatinya menjadi gelisah. Maka dia lalu pergi kepada pendekar Yap Kun Liong, pria yang sesungguhnya dicintanya itu, dan meminta pertolongan Yap Kun Liong untuk pergi mencari adiknya, Chia Bun Ho yang telah membuat orang tuanya berduka itu. Pergilah pendekar Yap Kun Liong hingga akhirnya dia dapat menemukan Chia Bun Ho serta Yap Bin Hang yang ternyata mengasingkan diri dan tinggal jauh di sebelah selatan. Yap Kun Liong lalu memujuk Chia Bun Ho untuk pulang ke utara menengok ayahnya. Bun Ho yang mendengar akan kematian ibunya dan kedukaan hati ayahnya, bersama istrinya lalu ikut dengan Kun Liong pergi ke utara. Mereka berhenti dahulu di Sinyang, kemudian diantar pula oleh Chia Gio Keng, mereka semua pergi ke Chin Ling San. Setelah sampai di puncak itu, mereka menemukan tempat itu kosong sehingga mereka menanti di situ selama dua hari. Demikianlah, pada pagi hari itu mereka berempat menyambut kedatangan Chia Keng Hang yang pulang bersama seorang anak laki-laki yang tidak mereka kenal. Akan tetapi, Chia Keng Hang yang baru saja kehilangan tenaga dan masih terluka meskipun sudah mulai sembuh, luka di sebelah dalam sebagai akibat pertandingannya dengan kok beng lama, begitu melihat Bun Ho, jantungnya tergetar hebat. Berbagai macam perasaan mengaduk hatinya. Ada rasa gembira, rasa terharu, juga rasa marah dan mendongkol bercampur duka teringat akan istrinya, membuat dia tidak dapat menahan lagi dan dia jatuh terguling dan pingsan dalam rangkulan Chia Gio Keng yang tadi cepat menubruk dan menyambut tubuh ayahnya yang terguling. Melihat ini, Chin Ling terbelalak dan marah bukan main. Dia tadi melihat betapa kakek itu memandang kepada lelaki gagah yang berbaju kuning dan menggerak-gerakan tangan ke arah laki-laki itu, maka sudah tentu lelaki-lelaki itulah yang telah membuat kakeknya roboh dan mungkin mati itu. Kemarahan memenuhi hatinya dan Chin Ling sudah menerjang ke depan sambil berteriak. Kau manusia jahat. Semua orang merasa terkejut, terutama sekali Chia Bun Ho sendiri yang melihat dirinya diserang oleh anak yang datang dengan ayahnya tadi. Hati empat pendekar yang berilmu tinggi itu lebih terkejut lagi saat melihat betapa tubuh anak laki-laki tanggung itu bergerak luar biasa cepatnya dengan gaya seperti seekor harimau menubruk, atau seperti seekor binatang buas lainnya, dan ketika tangan kirinya mencengkeram ke arah leher Bun Ho dan tangan kanannya memukul ke arah dada, ternyata gerakan anak itu mendatangkan hawap pukulan yang luar biasa kuatnya sehingga terdengar angin menyambar dasyat. Chia Bun Ho mengelap cepat dan kaget sekali. Bagi pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi ini, tentu saja serangan Chin Ling itu tidak merupakan bahaya, akan tetapi pendekar ini terkejut melihat betapa seorang anak kecil yang usianya baru 12 atau 13 tahun ini bisa memiliki tenaga sin kang sedasyat itu, juga kecepatan yang luar biasa walaupun gerakannya ketika menyerang lebih patut gerakan seekor binatang buas daripada gerakan silat. Akan tetapi, begitu serangannya luput, Sin Ling telah membalik dan kembali menyerang lebih dasyat, menggunakan pukulan dengan pengorahan tenaga seperti yang diajarkan oleh kakeknya sehingga kini dia dapat mengerahkan tenaga yang terkumpul di pusarnya itu. Tenaga dasyat yang hangat dan hidup mengalir ke dalam lengan sampai ke ujung-ujung jarinya ketika dia memukul sambil mengerahkan tenaga. Terdengar suara bercuitan dan kembali Bun Ho amat terkejut karena angin pukulan dari anak itu benar-benar dasyat, seperti pukulan seorang ahli sin kang yang amat kuat. Dengan hati penuh keheranan dan keinginan tahu, pendekar ini lantas menggerakkan lengannya menangkis, dengan maksud untuk mengukur sampai di mana kekuatan anak yang luar biasa ini. Duh! Aih kini Chia Bun Ho mengeluarkan teriakan. Hati siapa yang tidak akan terkejut ketika dua lengan itu bertemu, selain dia merasakan kekuatan yang sangat dasyat, yang tidak patut dimiliki oleh seorang bocah berusia 12 atau 13 tahun, juga dia merasa betapa tenaga singkangnya tersedot keluar. Itulah TKHI Ibeng. Ataukah ada ilmu iblis lain yang juga bisa menyedot singkang lawan? Sebagai murid terkasih dari Kok Deng Lama, dengan hanya sekali mengerahkan tenaga membetot, tentu saja lengannya dapat terlepas dari lekatan lengan lawan yang memiliki daya sedot, dan dia memandang dengan matel terbelalak kepada anak itu. Akan tetapi Sin Leong tak peduli orang terheran-heran. Dia tidak tahu sama sekali bahwa orang itu kagum dan terkejut melihat kehebatan tenaganya, dan dia merasa penasaran mengapa dia belum berhasil menghantam orang yang sudah membuat kakeknya sampai roboh pingsan itu. Orang jahat kau dia berteriak lagi dan kini kembali dia menubruk, dengan gerakan yang ganas. Bun Hou kembali mengelak dan pada saat itu pula nampak bayangan berkelebat, lantas jari-jari tangannya runcing mungil meluncur dan menotok punjak Sin Leong yang luput menyerang lawannya tadi. Duh! Ai wanita cantik itu, Yak Pin Hong, terkejut bukan main. Karena tadinya dia memandang rendah kepada seorang bocah yang disangkanya hanya liar dan ganas, dia tentu saja menotok tanpa menggunakan tenaga sakti, khawatir kalau sampai membunuh anak itu. Akan tetapi ketika jari tangannya bertebuk punjak Sin Leong yang ketika itu sedang mengerahkan tenaga, In Hong merasa betapa tenaga kasarnya membalik dan jari-jari tangannya terasa nyeri bukan main. Barulah dia tahu mengapa suaminya kelihatan terkejut dan terheran-heran, ragu-ragu, kini dia mengerti bahwa memang bocah ini luar biasa sekali, memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Maka dia pun menjadi marah dan kini tangannya kembali melayang, sekali ini mengandung tenaga sinkang yang kuat, bahkan dia mempergunakan tenaga Tian Teh Sin Chiang yang ampuh. Ges! Anak itu terpelanting dan roboh dengan tubuh lemas karena jalan darahnya tertotok. Akan tetapi, Sin Leong yang marah itu merasa betapa tenaga dan hawa aneh di dalam pusarnya bergolak, mendorong-dorong akan tetapi tidak mampu menembus jalan darah yang sudah tertotok. Dia sama sekali tidak menjadi juri, bahkan matanya melotot memandang kepada Bun Hong dan In Hong yang menghampirinya, memandang penuh kebencian. Kalian tunggu saja, desisnya, jika lociam puociakenghang sampai mati, maka aku bersumpah kelak aku akan membunuh kalian berdua manusia-manusia jahat sepasang matanya mencorong seperti naga sakti. Aku benci kalian. Aku benci kalian. Melihat sinar matu yang penuh nafsu membunuh, seperti matu seekor harimau kelaparan yang marah, diam-diamin Hong bergidik. Bocah setan ini perlu dihajar katanya dan dia sudah mengangkat tangannya untuk menampar. Tahan, jangan pukul dia. Bun Hong berseru menahan istrinya yang lalu menurunkan kembali tangannya sambil menoleh kepada suaminya. Mengapa suaminya melarang dia memukul anak yang mengeluarkan ancaman mengerikan itu? Melihat pandangan mati istrinya, Bun Hong cepat-cepat berkata, aku melihat dia tadi menggunakan TKHI-ibeng. Mendengar ini, In Hong terkejut dan terheran-heran, akan tetapi mereka berdua segera menghampiri kakek Tia Keng Hong yang sudah mulai suamin. Ah, kau datang, kalian datang semua, ah, aku agak lelah, akhirnya kakek itu bangkit duduk. Ayah, engkau harus beristirahat dulu. Nanti saja kita bicara, Tia Gio Keng kemudian merangkul dan memapah ayahnya, dibantu oleh Bun Hong. Namun kakek itu tidak mau dipondong dan dengan dipapah oleh kedua orang anaknya, dia melangkah tertatih-tatih memasuki pondoknya. Tia Keng Hong jatuh sakit. Beberapa kali dia jatuh pingsan dan terserang demam. Bun Hong dan uncinya yang memeriksa, mendapat kenyataan bahwa tenaga ayah mereka itu berkurang banyak sekali, menjadi lemah, dan di sebelah dalam tubuh ayah mereka itu mengalami guncangan hebat dan seperti orang baru sembuh dari luka parah di dalam tubuh. Akan tetapi mereka belum dapat bicara dengan ayah mereka dan dengan penuh ketelitian kedua orang anak itu merawat ayah mereka, dibantu oleh Yap Bin Hong serta kakaknya, Yap Kun Leong. Seperti sudah diketahui jelas oleh para pembaca cerita Dewi Maut, istri dari Chia Bun Hong, Yap Bin Hong, adalah adik kandung pendekar Yap Kun Leong. Dan semenjak Bun Hong dan istrinya ini meninggalkan orang tuanya, belasan tahun yang lalu, kakak dan adik ini pun tidak pernah saling jumpa, apalagi karena Kun Leong juga selama ini hanya menyembunyikan diri saja di rumahnya, yaitu di lengkok. Biarpun antara Yap Kun Leong dan Chia Gio Keng terdapat perasaan cinta kasih yang mendalam, duda dan janda ini tidak melanjutkan hubungan itu dengan hubungan jasmani, melainkan hanya saling mencinta saja di dalam hati masing-masing. Maka kini, pertemuan antara mereka semua tentu saja mendatangkan percakapan yang asik, saling menuturkan keadaan mereka masing-masing. Hanya keadaan kakek ketua Chin Ling Pai itu yang menimbulkan prihatin dalam hati mereka, dan juga, anak aneh yang datang bersama ketua Chin Ling Pai itu tidak mau banyak membuka mulut, hanya berwajah muram dan ikut pula menjaga kakek yang sedang sakit itu. Yap Kun Leong telah menasehatkan yang lain agar jangan sembelarangan terhadap bocah ini, karena dia pun menduga bahwa tentu ada rahasia dibalik kedatangan bocah ini, dan tentu ada hubungan erat antara bocah itu dan pendekar sakti Chia Keng Hong, apalagi ketika dia mendengar bahwa anak itu agaknya pandai TKHI Ibeng. Kita tunggu saja sampai Chialo Chiam Pua sudah sembuh kembali dan menceritakan siapa adanya anak itu, kata pendekar ini dan yang lain-lain merasa setuju. Anak itu benar-benar sangat luar biasa. Kalau ditanya, hanya memandang dengan Matt mendelik marah karena Chin Ling memang merasa tidak suka kepada empat orang ini, terutama terhadap Chia Bun Ho dan istrinya yang dianggapnya jahat karena sudah membuat kakeknya roboh tingsan dan sakit. Dia tidak tahu siapa mereka dan juga tidak ingin tahu, dan dia pun tidak suka memperkenalkan diri ketika ditanya. Dia pun hendak menanti sampai kakek itu sembuh, baru dia akan mengambil keputusan apakah akan terus tinggal di situ ataukah akan pergi. Hanya terhadap Mekun Leong dia tidak begitu dingin dan ketus, karena pendekar yang usianya sudah 48 tahun ini bersikap manis budi kepadanya. Bahkan hanya dari Apkun Leong saja dia mau menerima makanan. Biarpun dia diberi sebuah kamar, akan tetapi dia tidak mau tidur di kamarnya, sebaliknya dia terus berada di kamar Chia Keng Hang dan di sana dia duduk bersila, bersemedi seperti yang telah diajarkan oleh kakek itu kepadanya. Dan dia pun tidur dalam keadaan bersila. Melihat kakek anak itu bersemedi, makin yakirlah hati empat orang pendekar itu bahwa anak ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan ketua Chin Ling Pai. Ternyata guncangan batin ketika dia melihat wajah putranya itulah yang membuat Chia Keng Hang jatuh sakit. Ketika dia mengadu ilmu melawan Chia Keng Hang lama, dia sudah merasa bahwa dia terluka di sebelah dalam tubuhnya, apalagi sesudah sebagian tenaga singkangnya tersedot oleh kekuatan dasyat yang mengeram di dalam tubuh Chin Ling. Sungguhpun kemudian dia dapat menyedot kembali tenaga dari tubuh Chin Ling dengan menggunakan ilmu TKHII Beng dan dengan demikian selain menyelamatkan Chin Ling juga memulihkan kembali tenaganya, akan tetapi luka yang dideritanya belumlah sembuh sama sekali. Maka ketika menerima guncangan hebat dan mendadak dalam perjumpaan yang tak disangka-sangkanya dengan putranya itu, dia lalu jatuh pingsan dan jantungnya yang sudah tua itu mengalami tekanan berat yang membuat dia jatuh sakit. Setelah sepekan dirawat dengan penuh perhatian oleh putra dan putrinya, barulah Cia Keng Hang sembuh dari demam dan ingatannya kembali. Biarpun tubuhnya masih lemah namun dia sudah dapat bangun duduk dan bicara. Ketika melihat Chin Ling sedang duduk bersilah di sudut kamar, Cia Keng Hang tersenyum dan wajahnya berseri. Dia mengangguk-angguk dan berkata kepada Bun Hou dan Giyokeng, Bantu aku keluar, aku ingin duduk di luar pondok, di tempat terbuka yang sejuk. Cia Giyokeng dan Cia Bun Hou lalu memapah ayah mereka itu, membawanya keluar. Di bawah sebatang pohon teg, di depan pondok itu memang terdapat sebuah batu halus yang menjadi tempat duduk dan tempat semedik kakek ini. Disanalah dia duduk bersilah dan empat orang pendekar itu pun duduk di atas tanah di depannya. Chin Ling, kau kesinilah, kata kakek itu kepada Chin Ling yang ikut pula keluar dengan sikap sungkan, karena dia merasa bahwa dia adalah seorang pendatang baru yang asing. Namun hatinya lega melihat bahwa ternyata empat orang itu bukanlah musuh kakeknya. Mendengar ucapan kakek itu, Chin Ling cepat menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut, lalu duduk bersilah pula di depan batu besar yang diduduki kakek itu. Sejenak keadaan di situ sunyi. Udara pagi itu cerah dan hangat oleh sinar matahari pagi. Angin gunung mendatangkan kesejukan di bawah pohon itu dan mereka semua seperti tendalam dalam keheningan yang mahal luas. Chia Keng Hang memandang ke kanan dan kedua alisnya berkerut, hatinya diliputi penuh keharuan dan penyesalan. Melihat puterannya sekarang telah menjadi seorang pria yang matang, berusia 30 tahun lebih, duduk bersilah di dekat Yapin Hang yang memang cantik jelita dan gagah, dia pun melihat kesalahan yang telah dilakukannya belasan tahun yang lalu. Sudah jelas bahwa puterannya itu saling mencinta dengan wanita itu, mengapa dia dahulu berkeras tidak menyetujui perjodohan mereka? Padahal, mereka itulah yang akan saling berjodoh, yang akan hidup berdua selamanya, juga mereka berdualah yang akan hidup bersama membagi suka duka bersama-sama. Perjodohan adalah urusan mereka berdua, dengan hak dan kewajiban mereka berdua sepenuhnya pula. Mengapa dia ikut campur tangan, mengapa dia hendak mengatur kehidupan kedua orang itu, ingin menyesuaikan mereka berdua untuk menyenangkan hatinya? Alangkah bodohnya dia, dan alangkah bodohnya orang-orang tua yang ingin mencampuri urusan perjodohan anak-anak mereka. Memang dahulu dia mempunyai alasan kuat untuk menentang, mengingat betapa Yapin Hang sendiri pernah memutuskan pertunangannya dengan Bun Hou, dan kedua betapa Bun Hou telah ditunangkan dengan gadis lain. Akan tetapi, segala macam alasan itu sesungguhnya hanyalah untuk mempertahankan pendiriannya atau kesenangan dirinya pribadi. Kini nampak jelas olehnya dan dia merasa menyesal sekali. Dan pada saat dia menoleh ke kiri, dia melihat si Duda, Yap Kun Liong duduk bersanding dengan putrinya, Tia Gio Keng yang sudah menjadi janda, maka hatinya pun tertusuk ke haruan bercampur ke kaguman. Dua orang itu benar-benar memiliki cinta kasih yang murni, cinta kasih yang sama sekali tidak dikotori oleh nafsu birahi. Betapa mereka saling mencinta, dia bisa merasakannya, tapi keduanya tetap bertahan dan hanya berhubungan sebagai dua orang sahabat yang saling mencinta. Benar-benar mengagumkan dan patut dipuji kedua orang itu. Kemudian dia memandang ke depan, kepada Sin Leong. Bocah ini juga mengagumkan. Senanglah hati Tia Gio Keng Hong karena biarpun sejak tadi tidak pernah ada yang bicara sepatah katapun, namun dalam keadaan sehening dan seindah itu, memang kata-kata tidak banyak gunanya lagi. Sin Leong, setelah beberapa hari engkau berada di sini, apakah Hengka sudah mengenal siapakah adanya mereka ini? Dia menoleh ke kanan dan kiri. Empat orang pendekar itu memandang kepada Sin Leong dan anak itu pun menoleh dan memandang kepada mereka dengan wajah yang masih muram. Dia menggeleng kepala. Saya belum mengenal mereka, Lo Chiam Pua, jawabnya kemudian. Ahaha, engkau belum mengenal mereka? Kau lihatlah baik-baik, Sin Leong, Yang duduk di sebelah kirimu itu adalah puteraku yang bernama Chia Bun Ho dan istrinya kakek itu berhenti karena tiba-tiba Sin Leong menoleh ke kiri dan sepasang matanya mencorong aneh ketika dia memandang kepada Bun Ho. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu betapa kagetnya hati Sin Leong ketika mendengar perkenalan itu. Jadi lelaki gagah itu adalah ayah kandungnya. Dan beberapa hari yang lalu dia telah menyerang orang itu sebagai orang yang dibencinya. Kiranya ayah kandungnya, yang oleh mendiang ibu kandungnya dipuji-puji sebagai pendekar sakti itu. Akan tetapi mengapa ayah kandungnya itu duduk di sana bersama wanita cantik yang diperkenalkan sebagai istri ayahnya itu? Dan wanita itu telah turun tangan menotoknya. Sekarang dia memandang kepada Yap In Hang dengan pandang mata penuh kebencian. Ketika Bun Ho dan In Hang memandang Sin Leong, mereka melihat sinar mati anak itu dan keduanya terkejut sekali. Ih In Hang mengeluarkan seruan lirih dan Bun Ho mengerutkan alisnya. Chia Keng Hang juga merasa heran melihat sikap Sin Leong itu, maka dia bertanya. Ada apakah Sin Leong? Sin Leong tidak menjawab, hanya memandang kepada Bun Ho dan In Hang dengan sinar mati aneh. Kini tanpa disadarinya, sepasang mati yang menyinarkan kebencian itu menjadi basah dan dua titik air mati mengalir keluar. Melihat ini, Bun Ho langsung berkata, Ayah, dia salah sangka terhadap kami berdua. Ketika Ayah terkejut dan tidak sadarkan diri, dia langsung menyerangku, dan aku heran sekali melihat dia memiliki sin kang yang luar biasa, bahkan memiliki tikhai ibeng. Chia Keng Hang tersenyum dan mengangguk-angguk mengerti. Ahaha, kiranya begitukah? Sin Leong, engkau salah duga. Dia bukanlah musuh, dia adalah puteraku. Hayo kau cepat minta maaf, biarpun kau melakukan hal itu tanpa kasadari. Sin Leong menunduk, lalu menghadap kakek itu dan berkata, Maafkan saya, lociampul. Dia tidak minta maaf kepada Bun Ho, melainkan kepada kakeknya. Memang hati anak ini luar biasa kerasnya. Dia telah bertemu dengan ayah kandungnya, akan tetapi melihat kenyataan pahit betapa ayah kandungnya yang sudah meninggalkan ibu kandungnya dan bahkan menjadi suami dari wanita lain, mana mungkin hatinya tidak diliputi kekecewaan dan kebencian? Dan yang duduk di sebelah kiri itu adalah puteriku, Sin Leong. Namanya Chia Gio Keng. Sedangkan pria itu adalah Heap Kun Leong, kakak ipar dari puteraku Bun Ho, juga dia boleh dibilang muridku karena hanya dia seorang yang pernah mewarisi TKHI ideng dariku, di samping engkau sendiri, sekarang engkau telah menjadi muridku, maka engkau adalah sutep mereka, sutep paling kecil, kakek itu mengangguk-angguk senang. Hatinya gembira sekali, terutama karena dia dapat melihat puteranya kembali. Ayah, siapakah anak ini dan bagaimana asal mulanya sampai dia dapat memiliki sin kang sedemikian hebatnya, dan telah mewarisi TKHI ideng pula tanya Bun Ho. Betapapun juga, dia merasakan sinar mati benci dari anak itu, oleh karena itu, dia pun memiliki perasaan tidak senang terhadap Sin Leong. Memang aneh dia, dan banyak pula terjadi hal-hal aneh menimpannya. Pertama-tama, ketahuilah, Bun Ho, bahwa gurungu telah meninggal dunia. Ah Bun Ho berseru kaget. Ihin Hang juga berseru tertahan. Dia merasa sayang kepada kakek pendekta lama itu. Hemyap Kun Leong juga menahan seruannya karena dia pun merasa amat kagum kepada ayah mertuanya itu. Kok Beng Lama adalah ayah mertua pendekar ini, karena mendiang istrinya, Pert Hang In, adalah putri tunggal dari pendekta lama itu. Ayah, apakah yang telah terjadi? Bagaimana suhu sampai meninggal dunia? Apakah dia dibunuh musuh? Ayahnya menggelengkan kepala. Dia memang sudah tua dan pikun, Bun Ho, dan agaknya memang sudah tiba saatnya bagi Kok Beng Lama untuk meninggalkan dunia ini. Betapapun juga, kematian itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dengan singkat ketua Chin Ling Pai itu menceritakan mengenai pertemuannya dengan Kok Beng Lama, betapa Kok Beng Lama memaksanya untuk mengadu tenaga Sin Kang dan betapa Sin Leong yang mencoba untuk melerai itu tanpa disengaja malah mewarisi seluruh tenaga dari Kok Beng Lama, sungguhpun hal itu juga hampir saja menewaskannya, dan betapa dia terpaksa membuka rahasia di KHI I Beng kepada anak itu untuk menolongnya. Empat orang pendekar itu mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman dan mereka kini memandang kepada Sin Leong dengan sinar match lain. Memang anak luar biasa, pikir mereka. Bagus, kalau begitu engkau adalah seteku, Sin Leong Bun Ho berseru dengan hati girang. Engkau siapakah? Sejenak Sin Leong menatap wajah ayah kandungnya itu. Hampir saja dia menitikan air matanya, dan ingin hatinya berteriak bahwa dia adalah putra pendekar itu. Akan tetapi, hatinya memang keras sekali. Melihat ayah kandungnya mempunyai seorang istri dan meninggalkan ibu kandungnya, dia tidak mau memperkenalkan diri. Hatinya terasa nyeri, dia lupa bahwa ibu kandungnya juga mempunyai suami baru. Aku tidak mempunyai si, jawabnya sambil menunduk. Eh, haha, kenapa begitu aneh Giyokeng yang biarpun usianya sudah 47 tahun tetapi masih cantik dan juga hatinya masih keras itu berseru. Lalu siapakah nama ayahmu? Sejenak Sin Leong memandang kepada putri kakeknya yang sebenarnya adalah bibinya itu, lalu dia menunduk dan menjawab singkat, Aku tidak mengenal siapa ayah bundaku. Giyokeng Hang tersenyum. Memang dia agak aneh. Dia tidak tahu siapa ayah bundanya, dan dia hanya ingat bahwa dia bekerja sebagai kacung pada keluargana Piao Su. Akan tetapi, untuk bertanya tentang asal-lusul anak ini kepada keluargana Piao Su juga tidak mungkin karena keluargana itu dibunuh oleh musuh-musuhnya. Anak ini dibawa oleh seorang wanita kejam yang bernama Kim Hang Lee Eun Yeo, seorang wanita yang benar-benar mempunyai kepandayan yang mengejutkan dan entah mengapa wanita iblis itu demikian bencinya kepada Sin Leong sehingga menyiksanya dan aku telah membebaskannya dari tangan wanita itu. Sin Leong, siapakah wanita itu tanya Yap Kun Leong yang merasa tertarik karena dia pun tidak mengenal tokoh Kang Ou bernama Kim Hang Lee Eun Yeo itu. Kalau ada seseorang tokoh sampai dipuji kepandayannya oleh Chia Keng Hong, sudah pasti bahwa tokoh itu bukan orang seberangan dan kepandayannya tidak boleh dibuat main-main. Sin Leong memang tidak ingin menceritakan banyak-banyak tentang dirinya, akan tetapi karena semua orang memandang padanya dan sinar mati mereka menunjukkan bahwa mereka itu ingin sekali mendengar tentang Kim Hang Lee Eun Yeo, dia kemudian teringat akan tantangannya terhadap Kim Hang Lee Eun Yeo dan dengan lantang dia lalu berkata, saya tidak mengenalnya. Pada waktu keluargana Piao Su diserbu musuh dan dibunuh, dia muncul dan dia membunuh semua musuh keluargana itu lalu menangkap saya dan membawa saya pergi ke hutan di mana Cialo Ciam Pua menolong saya. Akan tetapi, saya mendengar dia berkata-kata seorang diri bahwa dia akan membunuh semua orang yang secia, Yap dan Tio. Ehak, ahak, hei ii tanda seru. Seruan-seruan itu keluar dari mulut Yap Kun Leong, Tia Gio Teng, Tia Bun Ho dan Yap In Hong. Mereka pun saling pandang, lalu memandang kembali kepada anak itu. Sin Leong merasa senang melihat mereka terkejut. Kalau benar mereka ini adalah pendekar-pendekar besar, ingin dia melihat wanita iblis yang lihai itu berhadapan dengan mereka. Sungguh aneh sekali. Mengapa justru sisi dari kita yang dimusuhinya tanya Tia Bun Ho sambil memandang Yap Pin Hong? Dan si Tio itu bukanlah ada hubungannya dengan Tio Santuako tanya pula Yap Pin Hong. Ah, sekarang aku ingat tiba-tiba kakek ketua Chin Ling Pai itu berkata. Ya, benar. Tadinya aku merasa heran mengapa aku sampai tidak mengenal dasar ilmu silatnya. Kini, setelah mendengar bahwa dia memusuhi kita dan juga Tio San, teringatlah aku. Sudah tentu wanita itu ada hubungannya dengan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Benar, ilmu silatnya memang mempunyai dasar ilmu silat dua orang iblis tua itu. Akan tetapi mereka itu sudah mati Yap Pin Hong berkata. Pek Hiat Moko telah tewas olehmu dan Hek Hiat Moli terluka parah olehku, dia bicara kepada Bun Ho. Bun Ho mengangguk-angguk. Jika memang ada hubungannya dengan mereka, tentu ada hubungannya dengan Hek Hiat Moli. Pek Hiat Moko jelas sudah mati, akan tetapi Hek Hiat Moli belum tewas biarpun terluka parah, akan tetapi dia diselamatkan dengan datangnya Raja Sabutai. Mungkin dia adalah murid dari Hek Hiat Moli yang masih selalu menaruh dendam terhadap kita. Bun Ho mengerutkan alisnya, dan teringatlah akan peristiwa belasan tahun yang lalu ketika dia dan In Hang mengalahkan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli dalam pertandingan mati-matian. Tia Keng Hang juga mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya. Kiranya begitu, ilmunya Lihai bukan main dan sesudah mempergunakan TKHI Ibang baru aku berhasil menundukannya. Akan tetapi dia segera mengenal ilmu itu dan mengenalku, lalu pergi. Agaknya tentu Hek Hiat Moli yang berdiri di belakangnya. Hem, musuh sudah mulai keluar dari sarang dan mencari gara-gara, harap kalian suka berhati-hati, katanya sambil memandang kepada dua pasang pendekar itu. Empat orang pendekar itu tinggal di Cienling San sampai kakek itu sama sekali semingguh dari luka-lukanya. Dalam kesempatan itu, Tia Keng Hang secara bergiliran bicara berdua saja dengan dua orang anaknya. Pada waktu dia bertanya mengapa putranya itu belum mempunyai keturunan, dia mendengar pengakuan dari Bun Ho yang berbicara dengan ada suara duka, dan pengakuan putranya itu sangat mengejutkannya dan membuatnya terharu sekali. Ayah, sebelum ayah memberi restu kepada kami berdua untuk menikah, mana mungkin kami berdua dapat menjadi suami istri dan mempunyai anak? Tia Keng Hang memandang kepada putranya dengan matlah terbelalat. Apa katamu? Engkau dan In Hang, kalian, belum menjadi suami istri? Bun Ho mengangkat mukanya memandang kepada ayahnya, sepasang matanya jernih akan tetapi wajahnya agak pucat. Ayah, kami berdua saling mencinta, saling menghormat. Maka bagaimana mungkin kami saling merendahkan dengan jalan melakukan hubungan jinah? Biarpun kami telah hidup bersama selama belasan tahun ini, akan tetapi selama ayah masih ada, tanpa perkenan dari ayah atas perjodohan kami, mana mungkin kami berani melakukan hubungan yang akan menjadi perjinahan? Sepasang mati yang terbelalat memandang itu kini menjadi sayu, bibir tua itu gemetar dan hati pendekar itu rasanya seperti ditusuk pedang. Sekarang terbukalah matanya dan taulah dia betapa dahulu dia terlalu menuruti hati, terlalu mempertahankan kehendaknya sendiri sehingga dia mengorbankan putranya yang menderita karena keangkuhannya. Dia memeluk putranya, merangkul dan berbisik. Hong Ji, kau maafkan aku, ahaha, mendiang ibumu benar, aku terlalu keras kepala, aku telah membuatmu hidup menderita, kau maafkanlah aku, anakku. Dua titik air mata membasahi mata pendekar sakti itu, sungguh hal yang luar biasa sekali, dan menandakan bahwa hati pendekar itu luar biasa sakitnya, tertindih oleh rasa sesal dan haru. Tidak, ayah, sebaliknya akulah yang selama ini merasa berdosa dan membuat susah hati ayah, jawab Bun Hou lirih. Aku yang waduh, anakku, lupakan keadaanku sendiri ketika masih muda. Ah, aku seperti buta dan lupa bahwa tak mungkin mengatur hati orang lain, dan aku bangga sekali mendengar betapa murni cinta antara kalian. Bun Hou, lekas kau panggilin Hong ke sini. Bun Hou cepat pergi ke belakang dan tak lama kemudian dia sudah kembali dengan In Hang. Melihat gadis itu, Cia Keng Hang makin terharu. Dia memegang tangan In Hang, memandang tajam dan berkata, In Hang, kau maafkanlah aku, orang tua tidak tahu diri yang kukus sehingga aku sudah membuat kalian berdua menderita. Kalau, kalau kalian masih mau menganggap dan mau menerima, biarlah detik ini aku menyatakan bahwa aku gerang sekali kalian saling berjodoh. Kuharap kalian suka menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum aku mati, aku, aku, ingin sekali dapat melihat cucuku, putra dari kalian. Gak Hu In Hang yang biasa menyebut lociampuo itu kini menyebut ayah mertua dan menjatuhkan diri berlutut sambil meneteskan beberapa titik air mata. Keadaan tiga orang ini sungguh mengharukan, akan tetapi di dalam keharuan ini muncul sinar yang amat membahagiakan mereka bertiga, Terutama di dalam hati Bun Hou dan In Hang sehingga dalam pertemuan pandang match mereka, selain kasih sayang seperti biasanya, terdapat pula sinar yang membayangkan kegembiraan sekaligus juga perasaan malu-malu. Bun Hou segera berlutut di samping istrinya dan berkata, kami mengaturkan terima kasih kepada ayah atas kebijaksanaan ayah. Ucapan itu malah makin menusuk perasaan Cia Keng Hong, meskipun Bun Hou tidak bermaksud begitu. Dengan metu basah pendekar sakti yang sudah tua ini menggunakan kedua tangan merabak kepala putra dan mantunya, seperti hendak memberi berkah. Ayahmu bersalah, ayahmu terlampau mementingkan perasaan dan keinginan hati sendiri sehingga kalian menderita dan menjadi korban selama belasan tahun. Ahaha, anak-anakku, hendaknya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kalian berdua sehingga kelah kalian tidak melakukan kebodohan seperti yang sudah kulakukan ini, dan tidak membuat anak-anak kalian menderita. Di samping mendatangkan kebahagiaan dalam hati dua orang yang saling mencinta itu, menjodohkan mereka sehingga mereka berdua bisa menjadi suami istri secara sah oleh persetujuan orang tua, dapat menjadi suami istri dalam arti kata yang sebenarnya, juga pendekar sakti Cia Keng Hong. Cia Keng Hong kemudian mengadakan pertemuan bertiga saja dengan putrinya, Cia Gio Keng dan Yap Kun Leong. Juga kepada dua orang yang sesungguhnya saling mencinta ini, Cia Keng Hong memberi lampu hijau. Antara lain dia berkata dengan ada suara sungguh-sungguh dan yang didengarkan oleh kedua orang itu dengan muka menunduk. Aku tahu bahwa kalian berdua saling mencinta, Kun Leong dan Gio Keng. Dan kalian adalah orang-orang bebas, seorang duda dan seorang janda. Oleh karena itu, yakinlah hati kalian bahwa aku akan merasa ikut berbahagia, apabila kalian berdua dapat mengisi kekosongan hidup masing-masing dan menjadi suami istri. Kalian berdua masih cukup muda untuk menikmati hidup, maka sudah selayaknya lah kalau saling mengisi dan saling menghibur. Nah, legalah kini hatiku, karena aku sudah menyatakan isi hatiku. Tentu saja pelaksanaannya terserah kepada kalian berdua. Di depan kakek tua renta itu, tentu saja Ayat Kun Leong dan Gio Keng merasa malu untuk menjawab, akan tetapi terdapat sinar lain dalam pandang mati mereka pada waktu mereka saling bertemu pandang. Dan sinar-sinar mati ini pun dapat ditangkap oleh kakek Gio Keng yang membuatnya tersenyum penuh kelegaan hati, seperti kelegaan hati seorang ayah yang melihat anak-anaknya hidup bahagia. Dua pasang pendekar itu tinggal di puncak Chin Ling San, merawat Chia Keng Hang sampai kakek pendekar ini semibuh dari sakitnya. Selama beberapa hari itu, ada beberapa orang anggota Chin Ling Pai yang datang pula untuk menjenguk sehingga terjadilah pertemuan-pertemuan yang mengembirakan. Dalam kesempatan itu Chia Gio Keng mengusulkan kepada ayahnya apakah tak sebaiknya jika Chin Ling Pai dibangun kembali dan memanggil para anggota yang kini tinggal terpisah-pisah. Kakek itu menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Tidak, Kenji. Tidak ada gunanya sama sekali. Kini nampak benar oleh ku betapa pendirian sebuah perkumpulan hanya berarti memisahkan diri dari orang-orang lain saja. Akan jauh lebih baik kalau kita menganggap dunia ini perkumpulan dan manusia adalah anggotanya. Dengan demikian, setiap orang manusia sebagai anggota perkumpulan besar itu akan selalu menjaga dunia, dan saling setia, saling mencinta antara manusia sebagai rekan hidup. Sebaliknya, kalau mendirikan perkumpulan-perkumpulan secara terpisah-pisah hanya akan mendatangkan lebih banyak permusuhan dan persaingan belaka. Tidak, biarlah Cien Ling Pai bubar saja, lebih baik begini. Diam-diam Cia Gio Keng dan Cia Bun Ho melihat betapa ayah mereka telah berubah sama sekali. Dahulu, ayah mereka amat mementingkan nama dan kehormatan sehingga ayah mereka menentang perjodohan Bun Ho dengan inhang karena hendak menjaga nama dan kehormatan pula. Sekarang, ayah mereka telah menjadi lunak dan mempunyai pandangan yang amat luas dan sama sekali tidak kukus lagi. Dua pasang pendekar yang memiliki kepandayan tinggi itu hampir setiap hari menjenguk makam ibu mereka, nyonya Cia Keng Hong. Pada suatu pagi, Yap Kung Liong dan Cia Gio Keng berdua saja bersembahyang di depan kuburan itu. Setelah selesai bersembahyang, mereka berdua lalu berjalan dan tanpa disadari mereka saling bergan dengan tangan menuju ke pinggir jurang yang ditumbungi rumput hijau yang gemuk. Mereka tak mengucapkan sepatah kata, akan tetapi jari-jari tangan mereka yang saling berpegang itu sudah bicara banyak. Mereka lalu duduk, saling berhadapan di atas rumput hijau di tepi jurang, saling memandang, kemudian Cia Gio Keng menundukkan mukanya ketika dia mulai berbicara, seolah-olah dia tidak dapat menatap wajah pria yang dicintanya itu. Kun Liong, apa yang kau pikirkan? Kun Liong memandang wajah yang menunduk itu. Baginya, wanita yang usianya sudah 47 tahun itu masih tampak seperti dulu, seperti ketika masih gadis remaja, masih tetap cantik menarik. Gio Keng, agaknya apa yang berada dalam pikiranku tidak jauh bedanya dengan apa yang sedang kau pikirkan. Aku teringat akan pesanan ayahmu. Wajah yang memang masih jelas memperlihatkan raut yang cantik itu menjadi sedikit kemerahan, akan tetapi dengan berani Gio Keng mengangkat mukanya memandang. Kembali dua pasang match bertemu dan melekat. Memang, di saat seperti itu, kata-kata dari mulut tidak lagi banyak artinya, bahkan terasa janggal dan kaku karena sinar match lebih lancar menyatakan perasaan hati. Lalu, bagaimana pendapatmu sendiri tanya Gio Keng, pertanyaan yang hanya untuk memecahkan kesunyian yang mendatangkan rasa kikuk baginya itu karena sebenarnya, tanpa bertanya pun dia sudah tahu apa yang menjadi isi hati Kun Liong. Mereka berdua memang saling mencinta, dan tidak ada kesenangan yang lebih besar daripada perkenan ayahnya tadi yang bahkan menganjurkan supaya mereka berdua menjadi suami istri. Membayangkan bahwa mereka berdua akan tinggal dalam satu rumah, akan selalu hidup berdampingan, akan membagi segala sesuatu yang mereka hadapi, dan juga bersama-sama menikmati kesenangan dan bersama-sama pula menanggung penderitaan, sungguh merupakan suatu hal yang amat menghibur dan membahagiakan hati. Kau tahu alangkah akan bahagia rasa hatiku kalau kita selalu dapat saling berdekatan. Gio Keng, maukah engkau pergi bersamaku ke lengkok? Gio Keng mengerutkan alisnya, berpikir sejenak kemudian berkata, sebetulnya, apakah bedanya bagi kita tinggal di lengkok atau di rumahku di Sinyang? Dimanapun, asal kita berdua, apa bedanya? Yap Kun Liong memegang tangan wanita itu dan menggenggamnya. Engkau benar, aku meributkan soal-soal yang kecil saja. Jika memang engkau lebih suka tinggal di Sinyang, aku pun tidak akan menolak tinggal di sana. Melihat betapa pria itu sudah memperlihatkan sikap mengalah. Gio Keng merasa tidak enak hati juga. Seolah-olah dia masih Chia Gio Keng yang dulu, yang keras hati sehingga kekerasan hatinya itulah yang dulu menggagalkan perjodohannya dengan Kun Liong, dan kekerasan hatinya pula yang mendatangkan atau mengakibatkan segala macam peristiwa hebat. Teringat akan ini, dia cepat berkata lagi. Tentang di mana kita tinggal, kita lihat saja nanti. Bagiku, kemanapun kau pergi dan tinggal, di situ aku merasa betah dan senang, Kun Liong. Akan tetapi, hatiku merasa tidak enak mendengar akan kepergian Chiausi yang mencari Bun Hou dan sampai kini belum pulang. Aku mempunyai keinginan untuk lebih dahulu pergi merantau mencari anakku itu sampai dapat. Engkau tentu tahu, Seng Ji dan Chiausi sekarang telah menjadi anak-anak yang telah dewasa. Dalam urusan antara kita ini, adalah bijaksana kalau aku lebih dulu memberitahukan kepada mereka. Mengertikah engkau? Kun Liong menggenggam tangan itu. Ia mengangguk. Tepat sekali. Memang semestinya demikian, Gio Keng. Aku pun akan merasa tidak enak apabila mereka tidak diberitahu terlebih dulu. Kalau begitu, aku akan membantumu mencari puterimu itu. Dan bagaimana dengan putramu? Dia akan pulang kalau sudah tamat belajar dari Kot Beng lama. Dan ku rasa sekarang memang sudah tiba saatnya dia akan pulang. Kalau begitu, mari kita pergi mencari Chiausi besok. Ayah juga sudah sembuh. Demikianlah, pada keesokan harinya, Chia Gio Keng dan Yap Kun Liong berpamit kepada kakek Chia Keng Hong untuk pergi mencari Chiausi. Kakek tua itu langsung menyatakan persetujuannya. Dalam kesempatan ini, Chia Bun Ho dan Yapin Hong juga berpamit untuk kembali ke selatan. Karena merasa bahwa dia sudah sembuh, hanya tinggal memulihkan tenaganya saja, Chia Keng Hong sama sekali tidak menahan, bahkan Dam Biang. Dia merasa gembira karena kepergian kedua pasang anak-anaknya itu disertai dengan pancaran kebahagiaan pada wajah mereka. Dia merasa bahagia sekali dan ketika kedua pasang pendekar itu berpamit kemudian pergi, dia mengikuti bayangan mereka berempat dengan pancaran sinar mata penuh kebahagiaan. Sin Liong yang duduk bersilah di dekatnya juga memandang dengan sinar mata sayu. Tak seorang pun di antara mereka tahu betapa anak ini menderita tekanan batin yang cukup hebat, melihat ayah kandungnya pergi tanpa menoleh sedikitpun padanya, bahkan tanpa mengetahui bahwa dia adalah anak kandungnya. Ingin dia berteriak, ingin dia mengaku akan keadaan dirinya sebelum ayahnya pergi, tapi anak ini tetap duduk bersilah dan menggigit bibir untuk menahan dorongan hati yang ingin berteriak itu sampai akhirnya bayangan empat orang itu lenyap di sebuah tikungan.